Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Puluhan tamu tampak berada di lobi hotel yang berlokasi di jalan AP Petarani ini menunggu proses check-in. Tampak petugas prokotokok kesehatan mondar mandir untuk memperingati tamu yang melanggar prokes. Senada dengan Radi, Ketua PHRI Sulsel yang juga General Manager Hotel Klaro Makassar Anggiat Sinaga memaparkan hal ini merupakan siklus tahunan menjelang Ramadan. Bahkan untuk Hotel Klaro, okupansi mencapai 75% dari yang biasanya hanya 25% saja. Karena dua minggu sebelum kuasa, biasanya tingkat buli itu rame. Dan ternyata tidak terkucuali pada saat pandemi. Seperti saat buli. Minggu terakhir ini okupansi dalam naik. Apalagi dalam minggu terakhir ini. Dan juga kegiatan-kegiatan sosial event lainnya. Seperti pernikahan, acara-acara keluargaan. Sepertinya ini dipebut acaranya sebelum lubaran atau sebelum kuasa. Salah seorang pengunjung hotel Klaro, Ririn mengatakan ia sengaja memilih hotel sebagai lokasi liburan karena pas untuk keluarga. Terima kasih telah menonton!